PEMBICARA 1 Isu kenaikan tahun-tahun lalu Itu bentuk pengalihannya Dalam bentuk BSM Nah kemarin menjelang Kenaikan justru sudah didahului Dengan adanya KIP Jadi BSM ini Dilanjutkan dengan KIP Atau sebaliknya KIP Melupakan kelanjutan dari BSM Hanya saja begini Waktu BSM kita udah punya Sasaran Sekian juta Anak sekolah yang dibantu oleh Bantuan siswa miskin 6,5an kita ya Nah karena dalam definisi KIP ini Yang dibantu bukan hanya Siswa-siswa yang sedang bersekolah Tapi anak usia sekolah Jadi jumlahnya akan tambah banyak Karena namanya usia sekolah Perkiraannya sekitar di atas Sampai 12 juta orang Dengan demikian Kalau nanti hasil penghematan Subsidi BBM ini dimanfaatkan Maka menambah kekurangan Dana-dana yang Untuk yang KIP ini Karena dana yang disiapkan selama ini Katakanlah hanya untuk Skema BSM Beda dengan skema KIP Skema BSM Lebih kecil dong Ketimbang skema KIP Oleh karena itu Tambahan dananya dari Hasil subsidi ini Pun demikian barangkali Di sektor kesehatan Di sektor kesejahteraan sosial Sebagai user Hasil dari penghematan Tapi mungkin ada harapan tertentu Mungkin ada Pak Ibn Kira-kira itu berapa persen Dari pengalihan yang bisa dikelola Oleh Kementerian BBM Follow function aja Kalau bertambah sasarannya Mau tidak mau harus diikuti Jangan dijatah-jatah di awal gitu Makanya basis data Teman-teman di TNP2 kan Terus-menerus diupdate Supaya Persis nanti pada waktunya pengalihan Kalau memang butuh 11 juta orang Atau 20 juta orang Yang harus dibantu oleh KIP Apa boleh buat harus disediakan Kalau tidak bisa teriak-teriak masyarakat Kok saya dapat Kok saya tidak buat Orang lain dapat Kan macam-macam gitu ya Saya kembali ke Pak Asunarsip Kalau kita sekarang berbicara Mengenai tadi dibilang Sudah harus dinaikkan Ini untuk pengalihan Ke orang yang mungkin Memerlukan sektor-sektor yang diperlukan Nah kalau menurut Anda Ini pengalihan untuk sektor-sektor yang diperlukan Ini fokusnya dari pemerintahan Jokowi Ini akan dialihkan ke sektor mana Pak Asunarsip Apakah kemudian Porsi di sektor pendidikan Itu cukup besar Atau bagaimana menurut Anda itu Jadi gini Kalau pendidikan Saya percaya Dana yang tersedia Sudah cukup besar Karena ada 20% Jadi tidak perlu minta lagi gitu ya Bukan tidak minta lagi Tapi tadi itu Kalau tadi ada Manevolum function Tadi kan Sasarannya kan sudah berubah Sasarannya dari tadi BSM itu tadi Hanya untuk sekolah Sekarang kan Usia sekolah Tentunya Bicara volume Oke lah kalau itu kan Tapi yang saya Apa namanya Saya Garis bawah itu begini Bukan Saya mau melihat Apa yang dilakukan oleh Jokowi Tapi Pemerintah Jokowi Tapi saya berharap ya Begini Selama ini kan Kita kan sudah berbagai kali Naikkan-kenaikan harga BPM ya Dan selalu Argunya pemerintah itu adalah Dialihkan untuk sektor produktif Infrastruktur Tapi Mohon maaf Tapi kalau kita bicara infrastruktur Infrastruktur seperti apa Yang meyakinkan masyarakat Bahwa pemerintah itu Benar-benar mengalihkan Subsidi BPM Berkali-kali itu dilakukan kan Tetap aja pemerintah Selalu protes Mana infrastruktur yang Benar hasil pengalihan Nah makanya saya katakan Ada dua hal yang sebenarnya Mungkin ini menjadi Bisa menjadi acuan kita Ketika Ketika kita menilai Keseriusan pemerintah Dalam konteks pengalihan Subsidi BPM Satu Ini kan sektor energi Subsidi energi yang diahlikan Semestinya Isunya jangan Diahlikan kepada Infrastruktur dasar saja Infrastruktur dasar itu Saya tahu itu sudah ada anggarannya Gitu kan Pak ya Kemarin itu Diambil keputusan Kenaikan anggaran Kenaikan subsidi harga BPM Karena khawatir Kalau harga BPM Tidak dinaikan Belanja yang sudah Dianggarkan Tidak tercover Dananya Gitu kan Nah berarti kan Kalau dinaikan kan Berarti kan ada sisa lebih Nah mestinya Kalau ini Komponen Dari Subsidi energi Sekarang dialihkan Maka dialihkannya juga Harus kembali ke sektor energi Pengembangan sektor energi Supaya apa tadi Saya katakan tadi Impor BPM juga tidak Terus-terusan Membesar Apanya kalau gitu Gimana caranya Mengurangi impor BPM Bangun kilang dong Gitu kan Kilang Karena gini Kilang kita itu Rata-rata dibangun Tahun 70-an Hanya satu kilang Balongan dua Itu yang dibangun Tahun 94 Itu pun Kapasitasnya masih kalah Dengan kilang-kilang Yang diproduksi di luar negeri Ambil contoh misalnya Kita itu Kilang kita Itu kalah jauh Dibandingkan dengan Singapur Kalah dibandingkan dengan Malaysia Kalah dibandingkan Even dengan Thailand Kalah dibandingkan Even dengan Vietnam Vietnam itu sekarang Sedang bangun kilang Yang nantinya di tahun 2017 Dia suasemada BPM Suasemada BPM Padahal dia gak punya minyak Minyak kita banyak gitu kan Tapi mereka punya target Suasemada BPM Bisa bayangkan luar biasa Itu menunjukkan bahwa Memang serius mengharap Sektor energinya Makanya saya katakan Supaya pemerintah itu Kelihatan benar-benar Bekerja Dalam konteks Pengalian subsidi BPM Kembalikan itu Ke sektor energi Ya utamakan itu Buktikan ada satu wujud Bahwa itu betul-betul Dialekan Pengalian subsidi Caranya apa? Bangun kilang dong Nah Menteri SDM bilang Empat tahun kita punya kilang Nah kita janji itu Kita tunggu Ya Janji itu kita tunggu Satu Yang kedua adalah Konsumsi BPM Terbesarkan di sektor Transportasi Ya kan? 30% Konsumsi BPM itu Ada di wilayah Jabotabek Ya kan? Kenapa orang Jabotabek Banyak konsumsi BPM? Karena transportasi Umumnya Tidak terbangun Dengan baik Ya Makanya ya Kata-kata tadi Alihkan itu Untuk pengembangan Transportasi publik Khususnya daerah-daerah Padat Penduduk Supaya nanti Mobilitas mereka Juga terjaga Dan itu akan bisa Mengurangi Apa namanya Sumsidi BPM Yang luar biasa Termasuk juga Alihkan untuk Pengembangan Konversi Penggunaan BPM Ke gas Di luar negeri kan Di kota-kota besar Seperti di India Di Taiwan Di China Mereka sudah mulai Membangun infrastruktur gas Di wilayah kota-kota besar Dalam rangka Untuk Apa namanya Untuk Mengalihkan penggunaan BPM Ke gas Nah Itu kelihatan Nah kalau itu Bisa diperlihatkan Katakanlah dalam Dua tahun Tiga tahun ke depan Dan punya Roadmap yang jelas Saya kira Masyarakat akan Percaya Bahwa pemerintah ini Serius nih Pengalihkan Kenaikan Atleti banyak Di situ ada juga Sektor energi terbarukan ya Betul Renewable energi Biofuel Biofuel Ombak apa Arus tau Macam-macam lah Energi matahari Selama sebulan ini Paling tidak Sejak penaikan itu Apakah situ sudah Sudah terlihat Komitmen serius itu Untuk membangun kilang Dan segala macam Karena kalau kita cermatikan Saat ini Pemerintah Jokowi Memfokuskan Tampaknya Menitikberatkan Pada kemaritiman Nah itu mungkin Juga dialihkan ke arah situ Nah itu Kompeten Anda bagaimana Sampai Nah gini Dari pengalian subsidi BBM Seperti yang saya kata tadi Pengalian BBM Eh kebijakan Kenaikan Rekan BBM Tahun ini Dana itu Sebenarnya Lebih menutupi Untuk Menutupi Mengcover Kerugian Akibat Beban subsidi Di awal-awal Sehingga Pada waktu itu Sebenarnya kita tekor Nah dengan Ini Dengan dilakukan sekarang Ibaratnya Klop lah Ibaratnya balance lah Itu meracanya Pemerintah Lewat WPN Sehingga tidak ada Sebenarnya dana yang Bisa diapapain Nah komitmen itu Harusnya bisa terwujud Di 2015 Misalnya Di APBNP Nanti diwujudkan Melalui perubahan Mekanis Sebenarnya tidak harus Pemerintah menyediakan 100% Dananya Sebenarnya Karena pemerintah bisa Melakukan kerjasama Kemitraan dengan Swasta Gak ada yang swasta Gitu ya Nah itu Itu harus kelihatan Di situ nanti Makanya nanti Kita akan bisa Baru kita akan Bicacermati Keserusan itu Nanti di APBNP Nah kita akan Lihat itu Apakah pemerintah Serus atau tidak Karena KIP sekarang pun Sebetulnya kan Masih menggunakan APBN yang 2014 Belum lagi Memanfaatkan Hasil penghematan itu Karena baru terlihat 2014 Memang betul Itu dari segi Di operasinya seperti itu Baik Pak Ibn dan juga Pak Asun Nasib Kita lanjutkan lagi Kita di segmen bukunya Pemisar tetaplah bersama kami Dijual siang Ya